Intro PSG tak usah pertahankan Messi Paris Saint-Germain disarankan untuk tidak memperpanjang kontrak Lionel Messi Les Parisien bisa banyak berhemat kalau melepas Lapulga Messi datang dari Paris Saint-Germain secara cuma-cuma Dia dilepas Barcelona pada awal musim 2019-2020 PSG yang menampungnya Gaji Messi di PSG senilai 41 juta euro per tahun Saat ini jumlah tagihan gaji klub asal Ibu Kota Prancis itu menembus 300 juta euro Oleh karena itu, eks pemain PSG Jerome Rothen yang meminta akar Messi dilepas Dengan berkurangnya beban gaji, PSG bisa mendatangkan pemain lain untuk memperkuat skot Bang lola tiga pemain itu rumit Setelah itu ada besarnya jumlah tagihan gaji Dan kami melihat bahwa PSG diblokir oleh financial fair play Karena tagihan gajinya sudah meledak, kata Rothen di RMC Sport Dari situ Anda mendapatkan kepercayaan untuk mendapat banyak uang karena gaji dari Messi substansial Ini bisa membuat Anda mendatangkan dan meningkatkan skot Anda Untuk itu semua menjadi ide yang sangat buruk memperpanjang kontrak Messi, kata dia menambahkan Mengenai masa depan Messi, beredar kabar bahwa pemain Argentina itu akan pulang ke Barcelona Sport Illustrated menjadi salah satu media yang mengabarkan bahwa pemain 35 tahun itu Akan kembali ke klub Katalan dengan kontraknya bersama PSG habis PSG dan Barcelona akan bersaing demi bisa rekrut Bernardo Silva Paris Saint-Germain dan Barcelona siap bersaing demi mendapatkan Bernardo Silva dari Manchester City Paris Saint-Germain menempatkan Bernardo Silva sebagai salah satu target mereka pada bursa transfer musim panas 2023 Secara kebetulan, Bernardo Silva dikabarkan sedang mempertimbangkan ulang masa depannya di Manchester City Pemain berusia 28 tahun itu diindikasikan tengah berpikir untuk mencari petualangan baru Setelah 6 tahun bermain untuk The Sky Blues Padahal sebelumnya, pelatih Manchester City, Pep Guardiola Pernah mengatakan dia tidak ingin melepas Silva karena pemain itu adalah bagian esensial timnya Ucapan Guardiola atau tidak menghalangi munculnya spekulasi soal keinginan mantan pemain Benfica dan AS Monaco itu untuk hengkang Paris Saint-Germain pun siap menyambut keinginan Bernardo Silva Berita dari latensport.com yang diikuti bola sport.com mengatakan Silva adalah pemain prioritas yang ingin dibawa oleh Louis Campos, advisor tim PSG Apalagi Campos bukan sosok asing untuk Bernardo Silva Louis Campos adalah mantan direktur olahraga AS Monaco Kepindahan Bernardo Silva dari Benfica sebagai pemain pinjaman pada 2014 Serta keputusan klub itu mempermanenkannya terjadi ketika Campos berada di AS Monaco Campos bukan satu-satunya sosok yang familiar bagi Bernardo Silva Di AS Monaco, Silva satu tim dengan Kylian Bape yang kini menjadi salah satu pemain andalan PSG PSG pun siap mengeluarkan uang 70 juta euro untuk memujudkan reuni Bape dengan Silva Nilai tersebut setara dengan 1,1 triliun rupiah Namun, Les Parisien bukan satu-satunya tim yang menginginkan Bernardo Silva Mereka harus tetap bersaing dengan pemuja klasemen sementara Liga Spanyol Barcelona Posisi Silva yang serba bisa di lini depan diriakan akan membuatnya jadi aset berharga untuk Barcelona Satu-satunya hal yang bisa menghabat Barcelona menikmati PSG adalah masalah finansial mereka Barcelona kemungkinan masih akan sulit meragok kocek demi memboing Silva ke Camp Nou Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!